Deretan mobil-mobil kecil yang biasa disebut K-Car yang paling laris di Jepang. K-Car adalah mobil kecil asal negeri Sakura Ayuro, Jepang. Kategori K-Car dibuat oleh pemerintah Jepang pada tahun 1949, dan peraturannya telah direvisi beberapa kali sejak itu. Peraturan ini menentukan ukuran kendaraan maksimum, dengan kapasitas mesin 660 cm3 dan output daya yang dibatasi, sehingga pemilik dapat menikmati manfaat pajak dan asuransi. Di sebagian besar daerah pedesaan mereka juga dibebaskan dari persyaratan pajak. K-Car telah menjadi sangat sukses di Jepang, yang merajai lebih dari sepertiga penjualan mobil baru domestik Jepang pada tahun 2016, meskipun turun dari pangsa pasar tahun 2013 yang menyentuh 40 persen penjualan, setelah pemerintah menaikkan pajak mobil 50 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2018, 7 dari 10 model mobil terlaris di Jepang adalah K-Car, termasuk juga 4 tipe teratas. Dari kebanyakan K-Car varian penumpang kebanyakan berbentuk kotak dan unik, yuk kita simak beberapa K-Car keren dari beberapa pabrikan. Terima kasih telah menonton! 1. K-Car yang diproduksi oleh Honda khusus untuk pasar Jepang. Bersama dengan Honda N1, ini adalah senjata utama Honda untuk K-Car. Penggunaan huruf N, dalam nama sebelumnya digunakan akhir 1960-an dan 1970-an untuk N360. Pada Juni tahun 2019, N-Box telah menjadi mobil terlaris di Jepang selama 22 bulan berturut-turut. Bentuknya yang kotak membuat N-Box ini cukup keren, dengan fitur SENS ING terdiri dari Collision Mitigation Braking System, A-False Start Prevention, Pedestrian Collision Mitigation Tearing System, LED Car Departure Notification System, Traffic Sign Recognition, Road Departure Mitigation System, Lane Keeping Assist System, Adaptive Cruise Control, False Backward Start Prevention, Auto High Beam Headlights. Yang bahkan jarang ada di kelas hatchback Honda Indonesia. Dari segi mesin N-Box dibekali mesin 660 cm3 IVT-EC bertransmisi CVT, K-Car Honda N-Box ini dibanderol dengan harga 1,385,640 Yen atau sekitar Rp 168 juta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 2. Suzuki Special Gear ini merupakan generasi ketiga Suzuki Spachia yang beredar di pasar Jepang. Mobil ini tampil dengan desain kotak, mungil dan kompak, mengadopsi mobil bertipe SUV dan crossover dengan tambahan bumper gahar bin tebal ala crossover yang dipermanis dengan tambahan lampu kabut. Desain eksteriornya tidak jauh beda dengan kei car Jepang lainnya, bagian pintu samping terdapat sliding door untuk penumpang, kaca jendela besar di bagian belakang dan ruang bagasi lapang yang bisa ditambah kelegaannya saat kursi belakangnya dilipat. Di sektor mesin Suzuki Spachia Gear tersedia dalam varian hybrid XZ dan XZ Turbo. Pada Suzuki Spachia Gear Hybrid XZ menggunakan mesin berkapasitas 660 cm³, 3 silinder yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 52 PS dan torsi 60 Nm, sedangkan dalam varian Spachia Gear XZ Turbo menggunakan mesin turbocharger yang mampu menghasilkan daya maksimum 64 PS dan torsi 98 Nm. Jika mesin elektriknya digunakan maka akan memberikan tambahan power 3.1 PS dan torsi 50 Nm. Terima kasih telah menonton! 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 4. Daihatsu Tanto memiliki dimensi panjang 3.395 mm, memlebar 1.475 mm, dan tinggi 1.755 mm. Ini memberikan handling yang baik untuk keikar, sehingga Tanto terasa lebih solid dan stabil dalam bermanuver di jalan perkotaan atau jalan sempit. Keikar ini mempunyai berbagai fitur dengan platform terbaru DNGA, Daihatsu New Global Architecture, dan disematkan beragam fitur seperti Line Departure Alert, Auto High Beam, Pre-Collision Warning dan Braking, dan lain-lain. Pada dapur pacunya Daihatsu Tanto dibekali mesin berkapasitas 660 mm, dan dikabasitas 660 mm. 10 cm3 3 silinder turbo dengan transmisi CVT. 5. Ini adalah keikar yang menurut kami sangat keren, Suzuki Hustler adalah keikar berbaju offroad, lihat saja bagian depannya sekilas ada perkawinan antara Suzuki Jimny dan Mini Cooper tetapi dengan tampilan SUV bergaya offroad. Melihat interior, Suzuki Hustler menyediakan kabin luas dengan fitur-fitur yang mudah digunakan. Mobil ini memiliki kemampuan lebih dari sekedar keikar karena mobil ini bisa digunakan di jalanan offroad ini berkat ground clearance dan ban yang berukuran lebih besar dari keikar yang lainnya. Hustler memiliki mesin yang berkapasitas 658 cm3, menghasilkan tenaga maksimum 52 PS pada 6000 revolusi per menit. Torsi yang dihasilkan Suzuki Hustler ini mencapai 63 Nm pada 4000 RPM dipadukan dengan transmisi CVT berpengerak roda depan atau semua roda AWD. Bagi yang ingin meminangnya siapkan dana sekitar 1.487.160 Yen Atau Rp191.000.000 untuk harga di Jepang tentunya Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax